Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya ditahan karena terjerat kasus dugaan swab dan gratifikasi senilai 1 miliar di rumah tahanan KPK Pemdam Jaya Jakarta Selatan. Meski mendekam di rumah tahanan, kondisi kesehatan Lukas dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan dokter. Pasalnya, KPK mempunyai tim dokter yang hendak memantau perkembangan kesehatan terhadap semua tahanan, termasuk Lukas. Hal itu disampaikan jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Sabtu 14 Januari 2023. Dikutip dari tribunews.com, Ali menyatakan Lukas dapat mengikuti seluruh proses pemeriksaan. Lukas kembali dijadwalkan mengikuti pemeriksaan oleh tim penyidik KPK pada pekan depan. Ali mengatakan pihaknya berharap Lukas dapat bersikap kooperatif dalam kasus ini. Sehingga Lukas dapat memberikan keterangan kepada penyidik baik sebagai saksi atau tersangka. Ali menjelaskan ada sejumlah pihak yang dijugah berpergian ke luar negeri. Hal itu dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Sebelumnya, Lukas NMP berhasil ditangkap oleh KPK bersama Brimopolda Papua dan Badan Intelijen Negara Daerah Papua pada Selasa 10 Januari 2023 lalu. Penangkapan tersebut lantaran Lukas diduga menerima suap dari Direktur PT TBP Richard Tonolaka, yakni senilai 1 miliar mengenai proyek infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua. Tak hanya itu, Lukas diduga telah menerima pemberian lain yang berkaitan dengan jabatannya dan berjumlah miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!